Pemirsa berbagai tempat wisata di Jakarta juga ramai dikunjungi oleh wisatawan. Salah satunya adalah Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Pengunjung mengalami peningkatan hingga dua kali lipat dibandingkan hari pertama lebaran. Satu hari setelah perayaan lebaran Idul Fitri, 1445 Hijriah. Berbagai tempat wisata di Jakarta ramai disebut oleh warga. Salah satunya Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Ancol merupakan salah satu primadona masyarakat Jakarta maupun luar Jakarta. Untuk melakukan hiburan bersama keluarga di antaranya di Pantai Indah. Dalam hal ini pihak Taman Impian Jaya Ancol menyediakan sejumlah fasilitas untuk masyarakat. Di antaranya sewa sepeda listrik, shuttle bus antar jemput pengunjung dan juga posko kesehatan. Berdasarkan data dari pihak Ancol, jumlah wisatawan yang berkunjung pada hari Kamis mengalami peningkatan dua kali lipat dari hari Rabu yang mencapai 71 ribu pengunjung. Kita memang kalau di Ancol ini memang liburannya memang asik ya, enak. Emang dari dulu kita memang selalu di sini. Baik berpun Sabtu minggu kita selalu di sini. Apalagi kan di libaran kedua, libaran kedua disini memang sangat enak. Liburannya memang seru. Milih Ancol karena satu favorit, terus keduanya pas di hari lebaran yang kedua untuk wisata bersama keluarga gitu. Di hari pertama Idul Fitri, silatur hamil untuk keluarga gitu. Bergerakan wisatawan yang datang ke Taman Impian Jaya Ancol akan mencapai 800 ribu orang. Pada periode Lebaran Idul Fitri, 10 hingga 21 April 2024. Dari Jakarta, Rian Rahman, Rizki Ikhwal, melaporkan. Pemirsa kawasan objek wisata Pantai Pangandaran Jawa Barat juga dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah. Antrian kendaraan mengular hingga 2 km di pintu masuk pantai. Ya inilah antrian kendaraan di pintu masuk utama objek wisata Pantai Pangandaran. Antrian ini padat akibat adanya keterlambatan pembayaran tiket di pintu masuk. Kandis para wisata Kabupaten Pangandaran, Tonton Guntari, mengatakan, pengunjung yang berwisata ke Pantai Pangandaran didominasi wisatawan lokal pemirsa. Pihak Polres Pangandaran mencatat sejak pukul 19.00 kemarin tercatat 36.000 pengunjung telah masuk ke kawasan Pantai Pangandaran. Warga menghabiskan libur lebaran dengan berenang-berenang di Pantai Pemirsa dan menikmati suasana pantai. Ya libur lebaran ribuan kendaraan memadati jalur menuju kawasan objek wisata Pantai Anyer, Cilegon, Banten. Sementara di Pantai Pangandaran Jawa Barat juga dipadati wisatawan dari berbagai daerah. Arus lalu lintas dari kota Cilegon sampai ke kawasan wisata Anyer dan Carita Pandeglang, Banten terpantau macet. Di hari kedua lebaran banyak warga Jabodetabek berwisata menuju kawasan pantai. Kemacetan kendaraan wisatawan terjadi sepanjang 2 km dan didominasi dengan mobil pribadi. Petugas kepolisian sempat memperlakukan sistem satu arah untuk mengurai kepadatan. Selain jalan raya yang dipenuhi kendaraan wisatawan, objek wisata pantai yang jadi tujuan wisatawan juga dipenuhi pengunjung dari wilayah Jabodetabek. Sama halnya dengan Pantai Anyer, Pantai Pangandaran Jawa Barat juga dipadati wisatawan dari berbagai daerah. Ribuan kendaraan yang didominasi mobil pribadi mulai memadati lokasi objek wisata di Pangandaran. Antrian kendaraan mencapai 3 km. Kepadatan kendaraan terjadi di jalur arteri menuju pintu masuk Pantai Barat Pangandaran. Sementara itu di kawasan Pantai Barat Pangandaran, wisatawan sudah memadati kawasan ini. Mereka asik melakukan aktivitas berenang dan bermain pasir pantai. Diperkirakan pengunjung akan terus meningkat mengingat libur lebaran masih panjang. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution dan dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah. AINews melaporkan.